Baik ya, bisa ya? Baik, hari ini kita akan membahas Laravel Framework. Jadi selama ini kita belajar web, itu adalah menggunakan mode native. Mode native itu artinya tanpa kerangka, framework itu kerangka ya teman-teman ya. Saya sampaikan materi dulu, kalau ada kesulitan teknis, panggil laburan ya. Saya tekan mana tadi? Jadi selama ini kita ngoding webnya tanpa framework. Framework itu bahasa Indonesia kerangka kerja. Kerangka kerja itu berarti kalau kita mau membuat sesuatu, harus ikut kerangka itu. Contohnya, kenapa kok manusia bisa berdiri tegak, karena di dalamnya ada kerangka dan bentuknya seperti itu. Sehingga Anda tidak bisa berbentuk bebas gitu ya, sebagai manusia. Nah selama ini kita membuat web itu sesuka kita. Kita mau tembak sana, tembak situ ya, mau lari ke mana, mau lari ke situ, bebas. Nah sekarang kita menggunakan framework atau menggunakan sebuah platform di mana web kita harus mengikuti kerangka yang sudah ditetapkan. Simpel kerangka yang sudah kita pelajari dua minggu lalu adalah OOP, Object Oriented Programming. Di mana OOP itu, teman-teman, kita mengikuti, kita mengikuti kerangkanya OOP untuk membangun website. Itu simpelnya seperti itu. Nah sekarang kita melihat lagi kerangka yang sudah apa ya istilahnya ya, sudah digunakan dan sudah banyak dikenal dan itu disebut sebagai framework. Di dalam pemrograman web itu kerangka atau framework itu paling banyak ya. Jadi kerangka yang paling banyak itu di pemrograman web, supaya apa? Supaya ketika kita membangun website, mengikuti, dia punya aturan, dia punya alur, sehingga web kita benar-benar web yang berdiri di atas framework itu. Kelebihannya apa? Dibanding dengan apa namanya, yang enggak pakai framework atau yang native yang selama ini kita bangun. Kelebihannya kalau kita menggunakan framework, itu satu, kita tidak build dari nol, kita tidak membangun dari nol. Kita tinggal menggunakan dia punya keyword-keyword saja, kita plot dengan data kita jadi web. Selama ini contoh, misalnya kita mau bikin SQL ya, mau connect ke database, kita harus ketik satu-satu, select, bintang, from, bla 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 bla. Terus selain string connection, kita juga harus membangun database-nya dan search-nya, tidak boleh lupa manggil koneksinya. Kemarin buat konstruktor sendiri, ya kan? Nah itu adalah salah satu bentuk report-nya di native. Nah kalau di framework, itu kita sudah tinggal panggil-panggil fungsi yang sudah ada, sehingga kita bisa lebih cepat, lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, strukturnya lebih rapi dan konsisten. Dan yang ketiga, dari segi keamanan, dia cukup aman dibanding dengan kita yang buat sendiri. Nah, ini mungkin kali ketiga kita menggunakan Laravel, dulu kelas PBB pakainya kode igniter, mulai angkatan 2017, 2018, terus angkatan kalian, kita coba framework yang lain, yaitu Laravel. Kenapa kok kita pakai Laravel, gitu ya? Nah ini salah satu, apa namanya, trend dari interest over time ya di Google. Pencarian ya, atau sistemnya untuk Laravel itu naik terus. Dari 2012, dia, ah 2011-2012-an dia dibuat, ya ini anda lihat yang warna buru trendnya naik terus, gitu ya. Sementara kode igniter itu sampai sekarang cukup powerful dan masih sangat banyak digunakan, dia trendnya lebih stabil, yang warna merah ini. Cuma agak tetap agak turun ya, ini merek-merek framework ya. Nah yang akan kita pelajari yang warna biru ini, yang trendnya cukup baik untuk saat ini. Jujuh ini adalah di framework, kemarin bulan Juni saya meluluskan satu mahasiswa, skripsi atau TA-nya membuat aplikasi rapot online ya, rapot atau sistem informasi sekolah menggunakan YI ya. Nah itu juga cukup oke, kemudian ada kek PHP yang warna kuning. Nah ini trend yang kita lihat dan kita akan ambil peluang ini, semoga di mata kuliah ini kalian mendapatkan satu dasar. Sekali lagi, saya tidak akan mengantarkan kalian menjadi sesuatu yang ekspert di Laravel, tapi paling tidak di satu, dua, tiga pertemuan ke depan, saya akan memperkenalkan kalian basicnya dan semoga kalian jatuh cinta dengan Laravel. Dari kelas ini sudah, tanda kutip memakan banyak korban, korban yang jatuh cinta dengan Laravel gitu kan. Akhirnya cari duit dengan Laravel, kalian boleh nanti ke lantai lima itu ada di sana ada apa, co-walking space ya. Di pojok yang dekat kamar mandi itu nanti kalian bisa masuk sana, di sana ada salah satu alumni kita juga yang kerja. Dia jatuh cinta dengan Laravel gara-gara kelas ini. Kemudian sekarang cari duitnya, jadi freelance programmingnya, di salah satu startup yang baru dibuat di lantai lima itu dia pakai Laravel murni gitu kan. Kemudian yang angkatan-angkatan kalian kemarin ya, kebetulan kemarin saya ada proyek, saya kasih ke mahasiswa kayak kalian gitu, masih nyubi gitu ya, untuk Laravel gitu kan. Cuma saya kasih challenge gitu, ini ada web, ya ada proyek, silahkan mau bikin pakai apa gitu kan. Yang penting jangan netif, mau pakai CI boleh, Laravel boleh gitu ya. Dia dengan pede bilang Laravel mas gitu, dia emang udah belajar banyak, belum baru ikut kelasnya mas Diri kenalan gitu ya. Cuma tahun ini berproses, ya luar biasa, dia bisa apa namanya, bisa bikin atau build sebuah aplikasi yang apa namanya, harganya dibilang ya cukup mahal gitu ya. Jadi tolong dibangkitkan apa ya, sense of interest-nya ya, perasaan untuk menertarik dengan materi kita ini, ya termasuk nanti proyek akhir kita PBP ya, saya enggak ada TTS ya, harusnya ada TTS tapi saya enggak buat TTS, sudah nanti proyek akhir kita adalah kalian harus build sebuah proyek ya, menggunakan Laravel ini, gitu. Jadi diikuti pelan-pelan teman-teman yang di rumah juga, jangan tidur ya, jangan ngantuk-ngantuan, tapi coba kalian mengerti dulu gitu ya. Kalaupun nanti pas kita live code itu kalian enggak bisa ngikutin, enggak bisa, apa namanya, kok kecepetan atau apa, nanti saya kasih rekamannya gitu ya. Yang penting kalian paham dulu, sokor-sokor ini bisa mengikuti. Nah itu pengantar dari saya sekaligus motivasi buat Anda semua. Kita lihat dulu, Laravel itu prinsipnya sama seperti framework pada umumnya, dia akan membagi arsitekturnya dengan model MVC. M itu adalah model, V itu adalah view, C itu adalah kontrol. Jadi secara konsep ini user, yang pakai aplikasi ada di sini. Biasanya user kalau pakai aplikasi kan langsung aja gitu ya, langsung aja halaman kita, halaman satu, halaman dua, halaman tiga, database, selesai gitu kan. Nah kalau ini kita modelnya lempar-lemparan. Yang masuk ke user, begitu user masuk, dia akan masuk ke controller. Kontrol ini baratnya otaknya, dia yang lari ke sana, lari ke situ, lari ke sini. Nah kontrol ini, kalau ada hubungannya dengan database, dia akan lari ke model. Model baru ke database. Nah begitu database selesai, diambil misalnya select data dari data mahasiswa gitu. Ketemu data mahasiswa, maka dia akan diambil oleh controller. Nah controller ini akan kasih ke view, view itu tampilannya. UI, UX itu biasanya developnya di sini, untuk bikin tampilan. Nah di Laravel kita istilahnya namanya bleed ya, bladu gitu ya. Itu untuk bikin tampilan gitu, baru nanti ke user. Jadi prinsipnya harus muter lewat ini, tidak boleh kalau tidak lewat ini. Nah itu adalah prinsip dari framework Laravel. Kalau tanpa framework, kita nggak usah ikut ini, nggak masalah. Sesuka hati kita, kita build aplikasi lari ke sana, lari ke mari, boleh. Tetapi kalau kita menggunakan framework, apalagi framework-framework sekarang, arsitekturnya modenya MVC. CI ya, Code Igniter juga MVC. Laravel juga MVC. Jadi user ketika mau lari ke ambil database, itu harus lewat arsitektur MVC dulu. Model, view, dan control. Model itu yang urusannya dengan database, control itu yang mengontrol kinerja daripada web itu, view itu yang berhubungan dengan user interface-nya, atau tampilannya. Ceritanya seperti itu. Nah, untuk memulai Laravel, kita butuh yang namanya composer. Composer itu menyederhanakan package-package yang harus kita install ini lebih mudah untuk kita ambil daripada kita install satu-satu. Nah, teman-teman bisa masuk ke getcomposer.org. vc.download. Materi yang saya sampaikan hari ini, karena saya enggak pakai Visual Studio Code ya. Saya pakai sublima, jadi nanti saya tidak menggunakan terminalnya Visual Studio Code, saya menggunakan CMD saja, supaya lebih umum. Cuma nanti kalau kalian pakai Visual Studio, kalian config-nya main di terminalnya enggak masalah. Nah, sekarang kita sama-sama dulu, yang di laptopnya belum ada Composer, kalau yang sudah ada ya support, kalau belum ada ya ini, masuk ke getcomposer.org.com. download. Kalau sudah ada, enggak usah download lagi. Kebetulan di laptop saya sudah ada, jadi saya enggak usah download. Teman-teman bisa ini, download and run ini. Di install, nanti tinggal di next, 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 next. Selesai. Gitu saja. Oke ya. Yang di rumah, apakah ada pertanyaan dulu sampai sini? Tentang Composer, jadi dia adalah environment lingkungan kita untuk bekerja, atau lingkungan kita untuk mengelola framework Laravel kita nanti. Jadi silahkan di-download dulu, di getcomposer.com. Dia termasuk middleware, jadi bukan aplikasi yang kelihatan di layar gitu ya. Dia berjalan di balik layar. Ini tahu, nanti di-download saja. Ini Composer.setup, kalau sudah di-download, nanti tinggal di-download saja. Oke. Yang di rumah juga boleh coba, yang teman-teman di sini juga boleh coba ya. Masuknya ke getcomposer.org. di-download. Oke. I give you time untuk download itu. Yang di rumah, jangan lupa, download juga. Terima kasih. 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 Ya di rumah ada pertanyaan ya Boleh Di next-next saja Terima kasih Ada yang belum terinstall yang di kelas ini Boleh Raise up your hands Sudah ya Yang di rumah juga saya pikir sudah ya teman-teman ya Ivan sudah belum Sudah Pak, aman Pak Adzeng sudah belum, Jeng Aman Pak Aman, aman Pak Yire mau bertanya Pak Ya Gimana with this Ini ada tulisan study next Itu ada pilihan Please confirm you want to use CXMP php Slash php.exe Terus pilihannya apa? Oke doang Tapi kalau di oke balik lagi Nggak bisa di next lagi Gitu terus Di centang dulu Di centang dulu Di centang Ada centangnya nggak tuh? Cek box Add this php to your path Yes Di centang Oh ya Coba ya Pak Oh ya baik Terima kasih Pak Oke Sudah ya Ya jadi teman-teman Karena tadi saya nggak pakai Miss for studio code Saya pakai CMD Jadi kalau teman-teman pakai CMD Ini ya Kita Kita arahkan ke Directory-nya ke mana? Htdocs Ini kan posisi masih di Windows system ya Sistem 32 Berarti kan saya harus change Change deal ya CD titik-titik Gini kan CD titik-titik itu kan Artinya Iya Rollback ke belakang gitu kan Terus kalau saya mau masuk ke Itu kan CD CD XAMPP Class Htdocs Gini Nah sampai posisinya ada di sini Yang belakang perso Gini Perso Jadi pastikan dulu ke exam Htdocs Nah Kita kan biasanya membuat Membuat new folder Di apa namanya Di htdocs gitu ya Klikkan new folder Terus nanti di folder itu kan kita buat gitu ya Nah ini kita bisa langsung Apa namanya Buat Menggunakan Proposer Dimana nanti di folder kita itu Sudah ada Istilahnya adalah Berkas-berkasnya Laravel Yang akan kita gunakan Untuk membangun aplikasi kita Ya kita panggil Composer Gini Composer Lalu Create Creator Project Strap dua kali Prefer Strap sekali Dis Laravel Slash Laravel Dulu ditulis Ini adalah perintah untuk membuat Folder dan mendownload Seluruh resources Atau sumber daya Punyanya Laravel Gitu Composer Spasi Create main Atau strip Project Spasi Strap-strap Prefer Strap disk Laravel Slash Laravel Lalu nama folder kita Nama folder yang akan kita buat di htdocs tadi Misalnya saya buat namanya Lara File Ku Gitu kan Lara File Ku Spasi Tanda petik Versinya Nah Sampai saat ini Laravel sudah sampai versi Delapan Ya Cuman delapan agak Berbeda sedikit Konfig-konfignya Kita masih main aman dulu di 7 Ya Di versi 7 Berarti tanda petik 7 Titik bintang gini Lalu petik Gini ya Atau Kelihatan gak teman-teman Tidak Nah ini kalau gak kelihatan Ini contoh kalau ini versi 5 Titik 4 Kita pakai yang 7 Create project Nanti saya kasih PPT saya Tenang aja Tidak Nah Tidak 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 Hai makanya bisa bilang pastikan koneksi internet kita oke punya nah ini ditunggu dulu ya sambil ngopi boleh kalau internetnya keong apalagi tadi ya mungkin sambil kuliah S2 gitu dah lulus dulu nanti kalian ya sabar ya ini masih banyak kali ya semoga bantai Ini ya teman-teman Pak Iri mau tanya Pak Kalau misalnya kan kemarin udah nyoba-nyoba download Tapi kalau udah kelewat versi 8 gimana ya Pak Ini artinya gini satu folder itu kita mau tentukan versi apa enggak masalah Jadi downloadnya itu ya setiap kali mau membuat project ya kita download gitu ya Versi 8 yang kemarin sudah enggak masalah gitu Kalau ini mau di versi 7 ya enggak masalah gitu Oh iya makasih ya Pak Ya bisa ya ini tidak tahu punya saya ini internetnya atau apa ya ulang lagi nah ini teman-teman bisa lihat kalau yang sudah nanti di apa di C di C exam htdocsnya ini nanti sudah ada ini tadi Laravel nah cuma saya belum dulu apa-apa internetnya keong tadi ya oke buat ulang aja ya ini saya apa ya 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 Terima kasih. 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 php artisan artisan gini serve php spasi artisan serve terus ini gini aja udah bisa tapi kita kalau mau tambah port di aplikasi kita tambah gini ya strip-strip port sama dengan tanda petik misalnya kita mau port berapa port berapapun ya asal belum dipakai oleh protokol lain gak masalah gitu ya default gitu aja ya 8000 ini nih php artisan serve strip-strip port 8000 nah ini Laravel kita sudah started ya yang tanya nomornya berapa port berapa kalau sudah teman-teman bisa localhost port kita tadi berapa 8000 ya berarti localhost 28000 ini ini dan ini kalau Laravelnya sudah berhasil dibuka nanti itu masih seperti ini kalau Laravelnya sudah berhasil dibuka kalau Laravelnya sudah berhasil dibuka itu ini yang i hai 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 kalau bisa ngopi-ngopi-ngopi-ngopi kan sudah ada ininya apa di foldernya Tuhan sudah ada artisannya langsung aja PHP artisan gitu oke ya teman-teman sekarang kita akan lihat struktur-struktur yang ada di yang pertama yang mau saya bahas adalah ini saya pakai bahasa Inggris saya biar lebih serahkan rute-rute itu adalah sebuah sebuah package yang isinya adalah untuk menentukan kamu belok kemana kamu kemana tadi saya bilang bahwa di laravel itu kita harus ngikuti ini rute ini MVC ini mau belok ke kanan kemari ke sana ke situ ya nah makanya kita harus mendefinisikan rute-rute dulu ya ruts nah ruts ini letaknya ada di folder ruts di sini ada API ada channel ada console dan web kita pakenya yang web ya kita belum pakai API nanti di mata kuliah lain sistem terdistribusi kita pakai API tapi untuk mata kuliah PDP kita menggunakan web saja ini bisa di double click teman-teman jantung wb nah Anda lihat baik-baik di sini untuk rute di web rute web rute itu berarti yang tukang lewat-lewat gitu ya Di sini ada satu, rute, titik-titik, get, get, slash, slash tanpa apa-apa. Itu adalah ke welcome. Welcome ini adalah nama view. Jadi di dalam rute, teman-teman, kita bisa mengarahkan rute itu ke view. View tadi untuk apa? Mas Deva? View, view untuk tampilan. Selain itu kita juga bisa mainkan rute ke yang lain, seperti controller, atau ke model dan lain-lain. Controller itu yang ngatur, silahnya. Nah, bawaan defaultnya, dia adalah rute slash function ke welcome. Artinya apa? Slash gini, slash tanpa imbuhan apapun. Itu artinya ketika kita buka ini, teman-teman. Ini loh, localhost 8000 slash. Saya enter pada tulisan Laravel dan seterusnya. Ini tampilan atau HTML-nya di mana? HTML-nya ada di view yang namanya welcome. Welcome ini letaknya di resources views. Nah, ini ada tulisan welcome.blit. Bukaan. Nah, ini yang bikin tampilan kita tadi masuk yang tulisan Laravel tadi. Ya, jelas ya? Jadi, yang perlu diingat-ingat, saya enggak lupa. Letaknya, ini tadi, letaknya rute ada di sini. Saya kasih bold ya, di folder roots. Nah, kalau view itu di resources view. Nanti kalau controller ada di app http controllers. Itu ceritanya. Paham sampai sini? Oke, andai kata saya punya view baru lagi yang saya tampilkan. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya masuk ke rute saya. Ini kan saya copy gini ya. Gini. Misalnya slash-nya adalah... HW gitu ya. Hello world gitu kan. Berarti nanti begitu localhost 8000 slash HW, saya akan lari atau akan saya rembakan ke... Ini misalnya, welcome punya ini. Jadinya nanti kalau ini saya kasih... slash HW, gini. Pasti not found. Karena kita belum ada Routenya, belum ada jalurnya Tapi kalau saya ketik HW ini, dia larinya ke sini Welcome Gitu Nah misalnya saya buat sendiri Gak ke welcome, welcome kan bawaan ya Misalnya larinya ke Hello Hello Word ini Berarti tugas saya saya harus membuat apa? Iya, view-nya Hello Word atau bleed-nya Karena ini kalau saya tembak langsung Gini Not found Gak ada, kenapa gak ada? Karena bleed-nya belum ada atau view-nya belum ada Karena itu kita harus buat, ya gak? Nah, letaknya view tadi Di mana? Di resources Slash view Nah, di sini baru ada welcome.blade Nah, kita buat dulu aja Misalnya ya, saya buat baru di sini Nah, misalnya saya udah punya seperti ini Ini saya Saya save Di Laravelku tadi Nyimpennya di mana kalau view tadi? Resources View Nah, ini saya kasih nama apa? Namanya bebes gak? Nah, karena di rute tadi kita sudah definisikan dengan hello world Hello W-O-R-L-D Dot Blader Blade Dot PHP Pokoknya ya Apa? Hubungannya sama view dikasih dot bleed gitu ya Dot Blader Dot PHP Nah, ini muncul localhost.hw itu sudah muncul anggap saja tidak typo ya hello world gitu kan tulisan hello world ini muncul karena dari router kalau di slash hw dia akan panggil view yang namanya hello world gitu, nah nanti kalau punya yang apa punya view-view yang lain bagaimana ya kita bisa tambahkan jelas ya sampai sini yang di rumah aman ya selain dia bisa nembak view, dia juga bisa nembak controller kalau controller ya sama, root titik-titik ini nanti ada get and post ya teman-teman ya ini kita mau lari kemana, slash apa gitu, misalnya slash saya ambil gitu ya ambil tapi lewat apa controller ngerti maksudku kalau langsung tembak view-nya ya kalau ini mau lewat ke controller spasi sorry, koma parameter kedua itu adalah nama controller kita tapi kita belum punya controller ngerti maksud saya nah saya buat dulu di sini nanti kita membuat lagi gitu ya maksudnya saya tulis dulu nanti baru kita buat ya controller u controller itu seperti sebuah kelas kalau kelas di dalamnya ada apa dengan apa kemarin dua minggu lalu di dalam kelas OOP itu di dalamnya ada apa dengan apa attribute dan method ya ini add nama methodnya misalnya HW gitu berarti nanti ketika saya masuk ke localhost 8000 slash CHW dia akan manggil controller ku yang nama functionnya HW atau saya kasih nama gini ya function HW gini sampai sini jelas nah ini kalau dipanggil sudah tampil belum belum karena tidak ada ya coba aja CHW gitu yang lewat apa controller nah tidak ada file-nya tidak ada makanya kita harus membuat controller nah sekarang buat controller gimana nah buat controller kita kita enggak usah pakai model kayak blade tadi ya memenuhi itu kita buat pakai apa namanya composer kita ya ini jangan dimatikan kita buat buka TNB baru lagi lalu masuk ke folder Laravel kontroler yang harus kita buat tadi namanya apa teman-teman controller PHP ini perintah untuk membuat controller PHP spasi pasti kalau mau membuat membuat itu pasti pasangannya beri PHP adalah artisan spasi make make titik 2 kamu mau buat apa kita mau buat apa tadi tulis kontroler spasi nama kontroler nama kontrolernya apa tadi kontrolerku iya enggak ini kalau saya di enter nah ini controller created successfully kita baca dilihat tadi kontroler letaknya di apa namanya di app slash http slash controller disana sudah harus ada nama file controller PHP ini ya jadi print untuk membuat controller ini yang saya letak tebal saya kasih warna merah PHP artisan make controller lalu nama kontrolernya letaknya di app http controller masuk aja di ini app http controllers nah ini ada controller ku ya enggak ini kalau dibuka dia adalah kelas kelas controller ku extend controller extend itu pewarisan pewarisan itu dia mewarisi atau mengambil resources dari kelas induknya kelas induknya namanya controller yang buat siapa pertanyaannya yang buat larah larah gitu ya extend jadi sifat dari OOP itu ada namanya mewarisi dari seluruh objek eh sorry seluruh metode dan seluruh function yang ada di kelas controller ini bawaan larah file diwariskan kepada controller ku pakai keywordnya extend gitu nah tadi di rute kita kita manggil controller ku add apa teman-teman function HW disini ada enggak function namanya HW belum ada ya berarti harus kita buat public public function HW public function spasi fungtyon HW gini nah kalau dia manggil controller kira-kira akan ditampilkan apa tidak tampil apa-apa karena controller ini adalah seperti kertas gambar rempot kemarin ya ini ada tombol angka 1 tapi dipencet kan enggak bisa gitu kan nah yang bisa tampak mata bagi user adalah view ya kan berarti kita bisa pakai return return view nah nama view kita buat misalnya ada welcome satunya atau gimana namanya hello world ya misalnya saya ke sini nah ini berarti berarti kita memanggil view tetapi lewat controller jadi dari sini routernya sini kalau yang dua ini tadi kan langsung tembak view nya kalau ini lewat controller slash chw ini nama URL nya lalu dia menuju ke controller ku controller ku tadi yang sudah kita buat tadi pakai php artisan tadi ini kelas controller ku kemudian nama function nya ini adalah function hw nah ini nama function nya function hw sendiri dia akan mereturn mengembalikan view nah view nya anggap lah misalnya hello world ini gitu nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh algoritm entah kalian mau bikin pertabangan perulangan ya atau apapun itu itu letaknya di controller ya algoritmanya disini kalian mau ngapain tinggal buat kayak gini ini kan kayak OOP yang kemarin kita pelajari ya enggak gitu kan mau return nya angka bisa mas bisa mau return nya data dari database bisa gitu nah ini ada di controller gitu nah ini simpelnya aja kita enggak return apa-apa nah sehingga nanti ketika saya masuk ke chw nah saya dapat hello world tadi hello world yang saya buat yang tadi ya yang di blade tadi oke sampai sini ada yang masih bingung ketinggalan enggak masalah tapi yang penting paham dulu paham ya langkah-langkahnya jadi dari sini kita sudah belajar yang pertama apa router habis router kita tadi belajar apa view habis view kita belajar control jelas ya letak folder foldernya tadi juga nanti kalau sudah terbiasa pasti hafal kalau router pasti di route gitu kan terus kalau view ada di resources gitu kan terus kalau apa namanya control itu ada di app http gitu ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman yang di rumah boleh bertanya juga silahkan benar ya ini saya saya izin bertanya pak untuk yang kontrol ku ini kan ada kelas kontrol ku extends kontrol kalau belajar di pdo yang kemarin kan kelas itu berarti buat kelas pak nah itu gimana pak berarti ini kontrol apa kelas ya pak yang saya tanyakan itu ini ini kelas ini kelas nama kelasnya kontrol ku namanya kan ini kontrol ku cuma di kontrol ku ini dia mewarisi kelas lain namanya super kelas ini namanya sub kelas mewarisi mewarisi yang diwarisi apa yang diwarisi adalah fungsi-fungsi dan atribut-atributnya punya kontrol nah kontrol ini dari mana bawaannya Laravel yang tadi kita nginstall tadi jadi ini kelas paham ya oh iya baik pak terima kasih kelas namanya kontrol ku cuma dia kelas yang dibentuk sifatnya menurut kontrol karena itu dia extend kontrol oh iya pak terima kasih pak oke ya aman ya teman-teman aman semua nah ini saya pelan-pelan tapi mantep gitu loh daripada saya cepat tapi nanti kalian bingung gitu jadi sudah tahu ya bedanya antara apa namanya new control dan approach oke nah sekarang kita langsung aja ke database belum mas belum blodcer banyak kalau tiba-tiba database gampang ya pakai database disini gampang oke teman-teman kita akan main database berarti kita masih bawa pakai apa namanya mysql aja ya kita gak usah pakai yang lain-lain teman-teman bisa nyalakan examnya nah ketika kita nyalakan exam seperti ini kita start apa c kemudian kita start mysql kenapa dia ngerok hosta alpha hosta kan kita sudah nyalakan komposter tadi tanpa menggunakan exam ya gak iya betul portnya beda dilarang kalau tadi kita pakai port berapa 8000 sementara exam sini portnya adalah 80 kalau enggak 443 ya kan jadi gak bener jadi nanti ini kalau saya buka baru disini ini kan port 8000 ya saya buka kalau bisa dengar ini ini tingginin nanti apa juga buka gitu-gitu dia pakai pot Oke sambil nunggu saya resam dulu tadi materi kita yang pertama rute ini bisa lari ke di view view tadi letaknya di mana teman-teman rei terus jangan lupa di sini nanti kalau menyimpan sesuatu dikasih dot-date ini ya ciri-cirinya itu terus satu lagi kita belajar tadi controller-controller letaknya di app.slash pake S nggak controller sini ya lalu slash apa gitu kan nama file kita apa gitu ya nah ini cara manggilnya tadi gimana cara membuatnya ya kita sebenernya nggak usah nampil cuma nanti lama-lama pasti ya Pak PHP spasi namanya ya kalau rute tadi letaknya di mana rute letaknya di mana tadi kita panggil pilih yang web ya web ini materi kita yang pertama sekarang materi kedua kita masuk ke database ya kita membuat database teman-teman Oke ini tak kasih panah dulu jadi dari rute itu bisa lari ke sini dia juga bisa lari ke sini kita masuk ke database Oke kita buat database kita akan mencoba membuat apa ya visual udah pernah ya barangnya sekarang ya kita kita akan membuat namanya adalah dp underscore barang dp underscore barang ntar saya sudah pernah buat kelihatannya dp l laravel underscore barang begini aja dp underscore laravel barang berarti kita buat di sini php admin ya dp underscore barang 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 nama tabelnya kita nggak usah buat dari sini kita nanti akan membuat tabelnya dari laravel langsung itu kelebihannya laravel adalah dia langsung bisa berkomunikasi dengan objek yang ada di database gitu kita buat database gitu kita buat database nya aja nanti kita akan kenalan dengan terus yang keempat jadi kita buat setelah root view controller nanti ada yang namanya migration nah migration ini migrasi itu nantilah yang akan memigrasi database yang ada di database ini mysql kita ke mysql kita ke laravel kita gitu jadi cukup sampai sini dulu aja buat database namanya dp underscore laravel underscore barang jelas? nah kalau jelas langkah berikutnya sorry kita akan kenalan lagi dengan tools yang keempat sorry sebelum migrasi saya harus memperkenalkan kalian dulu dengan yang namanya .env .env jadi ini adalah untuk setting environment kita ke database dan juga ke file-file yang ada di dalam data file letaknya ada di folder utama .env .env ini komponen kita yang keempat yang akan kita kenal ini kalian buka pakai notepad atau apa enggak terserah nah isinya seperti ini nah kita akan koneksi dengan database itu disini teman-teman kalau kemarin kan kita harus buat string connection sendiri ya nama database ini apa-apa kita definisikan dulu gitu kan nah ini sudah dibuatkan tinggal kita ngisi aja nah ini dp connection kita mysql betul ya nanti kalau kalian pakai oracle dan seterusnya nanti pakai ini diganti hostnya kita masih pakai localhost 127.001 portnya mysql itu biasanya ada 3306 defaultnya kalau enggak diubah-ubah nah db name kita tadi apa ini dia masih tulisannya laravel nama database yang kita buat tadi apa db underscore laravel laravel underscore barang gini username-nya root passwordnya kalau tanpa password ya dikonsongin aja ini ya di environment defaultnya biasanya di baris 12 yang diganti itu aja db underscore laravel underscore barang sudah yang di rumah sudah aman ya sudah pak nah oke kalau sudah apa namanya ini di restart dulu apa ini komposernya ya komposernya yang untuk nyalain php artisannya tadi di close aja ya atau di restart kita ini maksudnya biar akhirnya itu apa namanya kita jadi kita close sorry terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman selamat datang fishermen terima kasih tetap Terima kasih. PHP, artisan, serve, nomor port-nya, masih strip dua kali, port, sama dengan kita pakai berapa tadi? Oke, saya tambahin dulu di sini tadi untuk menyalahkan ya. PHP, kalau saya isi 80 gimana nanti? Bentrop ya, bentrop dengan exam punya, kecuali examnya nggak dinyalakan. Sudah teman-teman, sampai sini, sampai nyala lagi. Kalau sudah, kita kenalan dengan komponen yang kelima. Nah, komponen yang sudah kita kenal ada empat ya, satu waktu ya Pak, root, yang kedua, view, yang ketiga, controller, yang keempat, ENV tadi ya. Terus sekarang yang kelima kita akan belajar namanya migration. Migration. Migration itu untuk kita berkoneksi dengan database, untuk kita berurusan dengan tabel dan data-data yang ada di dalamnya. Letaknya di folder database slash migration, kalau nggak salah. Ada S-nya kalau nggak salah. Migration database slash migration. Di situ ada berapa teman-teman? Ada tiga, itu bawaan. Nah, sekarang kalau kita mau membuat, gimana caranya? Nah, perintahnya sama seperti kita membuat controller tadi. Kalau controller tadi perintahnya adalah php artisan make controller lalu nama controllernya, ini berarti php artisan make.2 migration, lalu spasi nama migrasi kita apa, nama filenya migrasi kita apa. Nanti sampai sini. Kita masuk ke mana? Ke MD kita ya, ke sini ya. php artisan make.2 migration. Namanya kita seragamkan pakai kuku dulu gitu ya, biar kita semakin egois gitu kan. Semua untukku, untukku, untukku. Migrationku. php artisan make.2 migration, spasi migrationku. Nah, kita bisa diantar. Jadi di sini perintahnya adalah php artisan make.2 migration. Yang kita buat, yang kita buat adalah migration. Lalu spasi nama. Nama migrasiannya apa. Namanya migrationku. Nah, nanti otomatis di folder yang kita buat tadi jadi 4 ya. Yang tiga bawaannya, siapa, bawaannya Laravel. Yang satu yang kita buat tadi. Kita dobelkul di sini. Gini kan, namanya migrationku. Ini kelas lagi, mirip dengan controller. Kalau tadi controller namanya kelas controllerku, ini migrationku. Tapi dia extendnya adalah migration. Kalau yang controller tadi, extendnya adalah controller. Dia mewarisi seluruh sifat dan seluruh harta milik controller. Nah, yang ini mewarisi seluruh sifat dan hartanya milik migration. Nah, bedanya kalau di controller tadi, kita belum ada function apa-apa. Di sini sudah ada dua. Ada up and down. Up, itu fungsinya adalah berhubungan dengan kita memasukkan dan kita mengerjakan sesuatu ke database. Contohnya buat tabel, dan seterusnya itu di sana. Down itu untuk menarik. Misalnya, kita menghapus, kita nge-drop database kita, kita hapus database kita. Nah, itu masuknya ke down. Jadi ada function up dan function down. Nah, kita membuat ini tujuannya apa? Kita mau membuat tabel. Kalau membuat tabel berarti di up atau di down. Atau up and down. Di up ya, betul. Di up ini kita buat. Perintah atau kita buat apa namanya. Perintah untuk membuat tabel. Jadi kita buat tabelnya enggak lewat PHP maat. Tapi di sini perintahnya adalah skem. skema ya. S-C-H-E-N-A. Skema. Titik 2, titik 2. Creator. Create. Create itu berarti buat tabel. Ini kodingan saya kelihatan ya. Deva ya. Oke. Nah, kita mau buat tabel namanya apa? Misalnya tabel barang. Kita kasih nama barang gini. Nah, barang itu berarti nanti nama tabel kita. Slash ya. Ini parameter pertama. Parameter kedua adalah function. Lalu gini. Ini kurangnya kita hapus satu dulu. Nanti kita akan buat lebih panjang lagi. Blueprint. Lalu Blueprint ini saya buat dolar tabel. Ini kurang buka. Kurang tutup. Dan jangan lupa kurang biasanya di sini. Lalu ketik koma. Ya. Tutup yang ini. Ini di sini. Ini kurang ini. Jadi sini. Nah, ini nanti di sini kita akan isi dengan nama-nama field atau kolom yang ada di dalam tabel kita. Tabel kita biasanya paling pojok yang auto-increment itu apa namanya? Nama kolomnya apa? yang auto-increment ID ya. Dollar TB. Nah, TB ini dari sini ya. TB dari sini. Dollar TB. karena dia auto-increment, perintahnya adalah increment. Increment saja. Nggak usah pakai. Increment. Lalu nama kolom kita ID. Increment. Sampingnya setelah ID misalnya kode barang. Dollar TB dot. Kode barang itu tipe datanya apa? Integer. Misalnya. Integer. Lalu di dalamnya kita kasih nama kode. Dollar TB dot. nama itu apa? String ini ya. Terakhir harga. Tidak usah banyak-banyak dulu kolomnya. Harga itu jangan integer double saja. Double namanya harga. Jadi, ini adalah function up ini adalah kita akan membuat tabel namanya barang. Terdiri dari 4 kolom. ID, kode, nama, dan harga. Ceritanya itu, jadi dollar TB ini adalah objek, objek yang berasal dari kelas blueprint. Loh, kita belum buat kelas blueprint kok mas gitu. Yang buat bukan kalian. Yang buat adalah Laravel. Makanya tadi kita extend migration. Gitu. Nah, gimana letaknya di sini? Di blueprint ini. Sorry, bukan dari migration, tapi dari blueprint ini. Use illuminate slash database slash scan slash blueprint. Nah, di sini nanti kalian bisa cari kelasnya. Nah, di situ nanti objeknya kita buat jadi namanya dollar TB. Dollar TB sendiri. Kita pasangkan dengan tipe data-tipe datanya. Lalu yang di dalam kurung parameternya adalah nama field-nya atau nama kolomnya. Sudah ya? Sampai sini, paham? Nah, ini kalau sudah dibuat gini kan harus kita up ke PHP my admin-nya tadi, ya enggak? Harus kita apa namanya? Kita, istilahnya kita up ya. Kita upload ke sana gitu kan. Nah, cara upload-nya, kita masuk ke CMB lagi. Ya, di sini. Kita ketik PHP artisan migrator, migrate. Kalau tadi create migration, itu membuat migrasi. Kalau ini PHP artisan spasi migrate ini adalah untuk mengupload yang sudah kita bagi sini tadi ke database PHP my admin-nya, database my SQL yang ada di PHP my admin tadi. Gitu. Saya enter. Belumnya enter. Nah, ini sukses. Jadi, perintahnya, teman-teman, ini untuk membuat migrasi ya. Lalu untuk mengeksekusi atau up migrate kita, perintahnya adalah PHP artisan migrator. Demikian juga untuk down, nanti juga tetap harus di PHP artisan migrate. Gitu. Nah, ini kalau Anda mau cek di sini. Gimana ini? Di DB Laravel barang ini, sudah ada tabel namanya barang. Barang ini, coba Anda lihat strukturnya. Di sini ya, sudah ada ID yang kita buat tadi, auto increment. Ini auto increment, lalu kode, nama, dan harga. Ini membuatnya dari mana? Dari coding yang ada di migration tadi. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, teman-teman silakan insert tambahkan satu data ini atau data sampel saja untuk supaya nanti kita bisa pakai ya. Satu atau dua gitu ya. Misalnya kodenya adalah 01, nama barangnya adalah misalnya laptop gini. Harganya misalnya adalah Rp. 5.000. Terus yang 002, handphone gini ya. Harganya misalnya Rp. 2.000. Sudah di-go. Di-go yang paling bawah. Nah, nanti kalian lihat di-go. Paling tidak sudah ada dua data, eh, dua record. Ini sampel saja. Jadi tadi perintah untuk menjalankan migrasi adalah PHP Artisan Migret. Terima kasih. Sampai sini ada yang bingung, yang di rumah juga boleh tanya. Kalau yang masih error nanti apa, rekamannya kan saya berikan nanti kalian putar ulang lagi di rumah ya untuk mengikuti itu biar lebih akrab juga dengan Laravel. Oke, kita sudah kenalan dengan lima, lima tools atau lima komponen yang ada di dalam Laravel. Ada roots, ada view, ada controller, ada environment, kemudian ada migration. Fungsinya masing-masing teman-teman sudah saya jelaskan tadi untuk apa, untuk apa, untuk apa, dan seterusnya. Sekarang kita mau melakukan operasi database yang paling sederhana apa sih? Select. Kita akan menampilkan ini, tabel barang ini ke website kita, tapi menggunakan Laravel. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa, kita harus bagaimana gitu ya, berdasarkan skema ini tadi. Yang harus kita lakukan pertama apa? Buat rute baru, betul, ya enggak? Rute baru untuk menampilkan? Tabel, betul. Setelah itu, kita buat rute. View atau kontrol? Kalau view itu kita hanya tampilan saja. Nah, kita mau nampilkan apa? Tabel. View kan enggak boleh, view itu enggak boleh melakukan insert update-nya itu enggak boleh. View itu hanya tampilan saja, hanya CSS saja istilahnya gitu. Hanya UI-nya saja. Berarti kita masuknya ke kontrol. Jadi langkah pertama buat rute. Langkah kedua, buat kontroler. Kontrolernya tadi sudah ada ya, berarti kita tinggal buat function baru untuk ngambil data dari database. Terus, setelah itu, rute sudah, kontroler sudah, datanya sudah di tangan, sudah di kontroler. Biar sampai ke Mas Alim, biar sampai ke Mbak Berlian gitu. Ini harus ditempar ke view, betul. Jadi, routernya, kontrolernya, terus setelah itu view-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke router. Ini kan, router. Routernya kita tadi sepakat pilih yang control ya, bukan yang view. Berarti ini saya copy aja ya, biar sepakat. Ini, slash, ampel gitu misalnya ya. Ampel barang, gini misalnya. Jadi nanti, kalau saya mau nampilin barang, ya nanti tinggal localhost, titik 28000, slash, ampel barang. Betul. Kita enggak usah buat kontroler baru, tapi kalau kalian mau buat kontroler baru, boleh. Nah, kontroler itu biasanya berdasarkan aspeknya. Ini tentang barang ya, berarti kontroler barang. Nanti kalau misalnya di situ kasir ya, berarti kontroler kasir gitu ya. Kita enggak usah buat yang baru, kita masih pakai kontroler ku tadi, cuma nanti kita buat function baru, ya enggak. Ya, functionnya adalah namanya tampil, gini. Tampil barang gitu aja lah, biar seragam ya, biar kita enggak lupa-lupa ya. Jadi, slash tampil barang, dia akan menuju ke kontroler ku, add tampil barang. Nah, di sini sudah ada belum? Belum ya, baru ada function HP tadi. Jadi, kita harus buat ya, teman-teman, untuk yang, apa namanya, perintah untuk mengambil tabel dari tabel barang yang ada di database Laravel barang tadi. Tabel. Function. Nama fungsinya bebas atau harus sesuai? Sesuai apa? Yang dirute. Yang dirute apa namanya tadi? Ini ya, tampil barang, B-nya besar loh ya. Ingat, case sensitive. Saya copy aja, biar aman. Eh, sorry. Ini ting ya. Tampil barang, B-nya kecil. Public function. Tampil barang. Nah, ini kalau kita menggunakan PDU kemarin, kita langsung ya, meskli-nya, silat bintang prom dan seterusnya, ya enggak? Nah, tadi saya katakan, kalau kita menggunakan framework, itu kita tinggal manggil-manggil aja fungsi untuk apa namanya? Untuk ngambil data gitu ya, ngambil data. Nah, fungsi untuk mengambil data di, apa namanya, di Laravel itu nanti kita pakainya gap, gap data gitu. Kita buat aja sama-sama misalnya dolar, barang, sama dengan. Nah, kita import dulu teman-teman, atau kita menggunakan kelas lain. Jadi, supaya query-nya enggak usah panjang-panjang, silat bintang prom gitu ya, pakai query builder. Nah, kita tambahkan di sini, di atas sendiri, use illuminator. Backslash, S-nya besar, support, backslash, db. Ini pakai query builder. Query builder itu kita langsung aja manggil, apa? Dari kelas db ini kita enggak usah, nanti ya di kelas db ini kita enggak usah nulis lengkap, cilat, bintang, prom, insert itu gitu kan. Tinggal manggil-manggil aja. Nanti saya lihat kan, ya. Jadi, tambahkan ini dulu. Use illuminator, backslash, support, backslash db. Nah, ini saya tulis di sini tadi. Dolar barang. Dolar barang sama dengan db. Db itu dari mana dapatnya? Db itu demam berdarah. Bukan demam berdarah. Db itu dapatnya dari sini tadi. Db. Lalu setelah itu titik 2. Gini. Table. Nama table-nya apa? Barang. Dot. Get. Lalu mas nanti kalau misalnya ada where-nya, ada join-nya, terus banyak ngambil tertentu gimana gitu kan? Nah, Laravel itu salah satu keuntungannya adalah dia sudah banyak dokumentasi. Di internet sudah banyak dokumentasinya. Nanti kalau kita ada where-nya, nanti kita enggak langsung dot get gini. Ada dot where-nya, dot seterusnya gitu. Nanti di lain kesempatan akan saya tunjukkan. Kita simpel aja hari ini, select bintang from. Jadi langsung aja, dolar barang ini nanti, dia akan mengambil atau menjadi wadah data dari tabel barang. Oke, sampai sini kalian melihat betapa simpelnya menggunakan Laravel. Tanpa harus ngetik poncong, select bintang from gitu kan? Langsung aja. Db. Dua kali titik dua. Nama tabelmu apa yang mau kamu select? Tabel barang. Terus dot get. Sudah selesai. Setelah itu di, biar sampai ke view, biar sampai ke orang yang manggil nanti, diapakan. Di return, jangan lupa ya. Return, 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 return-nya ke view. Ke view, berarti view nanti kita harus buat bleed, ya enggak? Nanti letaknya bleed di mana teman-teman? Resources, slash view, gitu kan? Nah, kita mau buat bleed, view namanya adalah tampil barang, ya enggak? Jadi nanti kita buat view namanya tampil barang. Tapi kita enggak hanya cuma tampil barang, kita juga titik. Titik data yang sudah kita ambil dari database. Kalau gini, return view tampil barang, ya nanti dapetnya kosongan lagi, ya enggak? Tapi pas kita manggil controller ini, pas manggil view, eh view, tolong tampil ke ini. Berarti nanti kita harus titip sesuatu yang isinya adalah dolar barang. Dolar barang itu adalah sesuatu yang diambil dari database. Gitu ya, tampil barang. Masuk ke parameter kedua. Kita modelnya menggunakan kayak area asosiatif. Area asosiatif yang dulu pernah saya hadiri. Barang, misalnya namanya barang berasosiasi dengan dolar barang ini. Jadi, artinya ketika tampil barang ini dipanggil oleh rute ini tadi, slash tampil barang, dia akan masuk ke controller ku add tampil barang ini. Nah, tampil barang ini. Yang dilakukan pertama adalah dia mengambil data dari database. Nah, kita menggunakan query builder-nya Laravel. Maka jangan lupa import atau use. Itu tadi, illuminator backslash support backslash db. Nah, setelah di query, maka dikembalikan ke view. Tapi ingat, dikembalikan tidak dengan tangan kosong. Dengan data yang sudah diambil dari database. Ngerti maksud saya? Dapat plus, plus, ya. Ke view plus, plus, plusnya apa? Data. Dari database. Dibungkus dalam bentuk array asosiatif. Mana array asosiatifnya? Parameter kedua. Parameter pertama dalam nama blade-nya. Ini yang akan dikirim ke blade-nya. Paham ya? Oke. Ruta sudah, controller sudah. Ketiga apa tadi? View. Oke. View kita buat manual saja ya. Kita buat manual. Tapi namanya nanti harus apa? Tampil barang. Nah, ini tadi. Berorientasi pada platform atau framework itu, kita tidak boleh asal-asal pakai nama. Karena kita sudah deklarasikan di sini tampil barang, berarti nama blade kita nanti juga harus tampil barang. Jelas? Oke. Kita buat baru, teman-teman. Kita HTML aja tidak apa-apa sekali-kali. Tapi nanti nyimpannya pakai HP ya. Eh, ini disimpannya di mana tadi? Larahelku. Piyu. Piyu itu di mana? Research. Oke. Terus di Piyu ya. Namanya apa tadi? Tampil. Tampil barang ini ya. Tampil barang dot blade bladu dot php. Nah, disinilah kita akan menampilkan catabis kita yang sudah diambil, yang sementara masih di tangannya controller. Nah, controller akan memberikan itu ke Piyu. Gitu kan? Oke. Biar lebih rapi ya. Selama ini kan kita enggak rapi ya, teman-teman ya. Kita pakai tabel gitu ya. Table. Table. Kalau bikin baris itu pakainya apa? Dulu, Mas Jatayah, Pak? TR. TR. Terus. Kolom itu pakainya apa? CD ya. Tapi kalau sebelum kita pakai TH, bisa ya. CD ya. TH. Ini kan? Tadi kolom pertama, Pak. Kode ya? Kode barang. Akhirnya kalau saya tampilin lah ya. Langsung aja kode barang, terus nama barang, B. Apa terakhir tadi? Harga barang. Kode barang, nama barang, dan harga barang. terus masuk ke baris kedua, isi datanya, ya enggak? TR. Nah, kita kan harus menginjeksikan perintah PHP ya. Karena kan tadi dia menerima apa tadi? Area asosiatif. Namanya apa tadi? Area asosiatif dari kontroller tadi namanya apa? Barang. Kan ini ya, amir barang ini dapat plus-plus tadi kan ceritanya. Dapat plus-plus. Plus-plusnya adalah barang. Nah, kita injeksikan menggunakan kode kode add gini. Add itu untuk injeksi sesuatu ke HTML-nya tadi ya. Pakai apa? Unboxing-nya data. Biasanya pakai apa? For each. Gini kan? For each. Namanya apa? Area asosiatifnya tadi. Asosiasinya namanya apa? Barang ya. dolar barang. Jangan lupa, area asosiatif harus mengaliaskan seseorang. S. Misalnya, dolar B gini ya. Enter. Bawahnya, jangan lupa, add, end, for each. Jadi for each-nya di end. Nah, di dalamnya ini kita akan menampilkan unboxing data di sini nanti. Seperti tiga kolom ini. Berarti kita buat dulu TD yang pertama nanti untuk kode barang, TD yang kedua untuk nama barang, dan TD yang ketiga untuk harga barang. Caranya untuk menampilkan, kalau tadi pakai add, ini pakai kurang-kurang double. Ditutup juga. Ini. Dollar B dot nama kolomnya apa? Nama kolom yang ada di database kita. Kode. Ini. yang bawah juga sama. Ini namanya nama. Yang ini namanya harga. Sudah, itu. tampilbarang.php dipanggil oleh controller. Controller dipanggil oleh router. Routelnya tadi apa teman-teman? Slash tampilbarang. Saya coba dulu ya. Siapa tahu ada error. ini kan CHW tadi. Slash tampil barang. Lama sekali. Lokal hosinya jauh mungkin. ditunggu lama abis itu error. gitu kan. saya buka baru aja. Tadi bener ya? cuba sini dulu. Ambil barangnya. saya lihat di buku. teman-teman. teman-teman tadi ada keliru. Sorry, keliru-keliru sedikit. keliru sedikit aja. Di controller ku ini support backslash. Di sini ada package. 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 db. Bisa. Tadi kunyaknya alpha sudah muncul. Kunyak saya entah kenapa ini. Masih motor terus. Mending saya pengetah dulu aja antarangnya apa ini. Oke. 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 seles apa tadi namanya nah ini seperti ini ini tabelnya kok di border biar rapi kan tabel border sama dengan satu oh tr saya belum tr for eachnya itu di luar tr ya ya bener ya kan yang diulang bukan kolomnya tapi disini sorry disini ya for eachnya dah gini oke sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung teman-teman simple nanti kalau sudah terbiasa pasti cepat ya karena ini kan kita beberapa baru pertama mungkin masih ini 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 larinya kemana kemana gitu kan ya yang diingat-ingat tadi yang di pesta ini tadi kalian harus kenal dengan 5 paling tidak 5 dulu ini kita belum kenalan dengan model juga nanti model udah kenalannya lagi aman yang di rumah silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan yang ingin ditanyakan yang ingin ditanyakan yang di rumah silahkan car silahkan Kak mau tanya kalau misalnya kita bingung nih sama apa namanya querynya yang dari query buildernya yang dari rafel kalau misalnya kita pakai inquiry yang kayak pdo kemarin ada akibatnya gitu atau enggak ya maksudnya langsung kita pakai itu ya selek dintang prompt gitu ya iya enggak masalah sih sebenarnya jadi kita enggak usah import yang apa package backslash db tadi ya games ya langsung aja gitu cuman kalau kita biasanya pakai itu ya query builder cuman querynya larafel juga ada selain query builder nanti bisa searching ya di google gitu cuman kalau menurut saya konsepnya kalau kita pakai pdo yang kemarin ya bisa sih cuman saya belum pernah coba gitu cuman saya pdo dulu jauh bisa gitu ya karenus ya kira-kira ada efek di security nya gitu atau enggak ya kemungkinan di security cuman pdo kemarin kan sudah menjamin security dengan prepare statement jadi masih oke lah pdo oh oke oke makasih pak ya untuk keamanan pdo masih oke kalau pdo bisa ya pak punya nyala rafel oke 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 yang lain silahkan selain karenus ada yang ditanyakan yang di rumah silahkan kornal ya kak jadi kan tadi kan frameworknya itu kan berarti setiap kita mau bikin project kita bikin gitu ya iya terus semisal nanti mau kita mau nge-clone project gitu bisa kak bisa di copy paste biar gak usah download gitu ya tadi bisa gak bisa copy paste tadi bisa gak oh belum dicoba kenapa gak bisa oh gak bisa bisa biasanya saya juga biasanya gitu kalau males download gitu saya udah punya masternya tinggal saya ya kak soalnya biasa kalau ada project itu takut eksperimen gitu kan nyimpen backup dulu gitu loh iya sebenarnya ntar kalau ada apa-apa langsung tinggal copy paste aja gitu iya bisa thank you kak adakah yang lain teman-teman thank you thank you